Intro Halo Earth Welcome back with me And our project Yang mau kita bahas hari ini Tentunya apa? F30 Brorio by Earth Autoconsept and we are the Earth Oke guys, pokoknya Jadi gue sekarang nih Sedikit agak mempromote juga Salah satu cafe Yang bisa dibilang Ini happening sih di Cirebon ya Puji Tuhan gue ucapin thank you banget Udah banyak banget temen-temen semua yang dateng kesini Udah menghabiskan Makan siang, senja, bucinan malam Dan apapun lah bentuknya Itu yang judulnya nongkrong gitu guys Jadi gue hari ini Berhubung ini gue agak senggang Karena kerjaan-kerjaan bodyworks di bengkel juga Udah sedikitnya Accomplish semua Dari kita ngegarapin Vespa Projectan Vespa tuh banyak banget disini Namanya restorasi, pengecetan Vespa Matic Vespa 2TAC Kita pegang semua Sampai akhirnya ke mobil-mobil juga Kita pegang semua Dan hari ini gue seperti yang tadi Di awalan gue akan ngomong Gue hari ini akan POV-kan Jadi Kenapa gue lebih sekarang memilih POV? Karena satu Gak banyak editan Kalian bisa langsung feelnya tuh Dapet banget Merasakan Suasana bengkel kita tuh Yang berisiknya kayak apa Juga mungkin terdengar Di kuping kalian gitu Jadi Buat kalian juga Ini mudah-mudahan juga Menambah ilmu Serta Memberikan pengetahuan Jauh lebih Daripada beauty shot Pada umumnya Oke So ini gue langsung Gue pengen ngopi bentar Sembari gue jalan ke ruangan Gue akan ambil beberapa Alat support Untuk merekam juga Jadi Stay tune terus aja Dan gue langsung Jalan ke ruangan Let's go guys Oke guys Jadi Kita langsung aja POV video lagi Sesuai Tema kita Ya Jadi gue akan Banyakin banget nih Namanya POV video Yang mengasih tau Kondisi bengkel kita Dan Realnya tuh Seperti apa Jadi Berhubung hari ini Kita bahas Tentang F30 White body Punyanya misterio Jadi kita bisa Lihat langsung disini Mobilnya Keadaannya udah Seperti ini guys Nah Kalau dilihat dari belakang Berhubung Ini mobil kita White body Custom nih Kita ini bener-bener Cuman menggunakan Barang tuh Yang didatengin M2 body kit Jadi Body kit depannya nih Kalau kalian bisa lihat Ini berbeda dengan BMW Lainnya nih F30 lainnya Nah Menurut kalian gimana Cocok gak Jadi kita ini Keluarin kurang lebih Kisaran di 8 cm Sampai 10 cm Kalau untuk White body nya sendiri Dan kalau untuk Urusan velg nya guys Kalian bisa lihat Langsung Ini adalah Vogue race ZE40 Yang tipenya tuh Tipe Keempat ya Jadi ini cuman ada Satu di Indonesia Dan Concave banget nih guys Menurut gue ini Keren banget Fitment nya udah rata tuh Jadi kalian bisa lihat Nah Sama dengannya juga White body Yang kita disini Bikin Ini ada lubang-lubang Air scoop nih Kalian bisa lihat disini Dan tentunya ini berfungsi Ini tembus guys Ini tembus Ke belakang Dan Membikin Airflow nya tuh Jadi ada Double air flow gitu ya Kayak Fender M3 nya juga tuh F30 udah ada air flow Tapi kita tambahin lagi disini Dan tentunya ini berfungsi Bukan cuman Cowakan bolong Yang gak ada fungsinya Ini fungsi semua Oke kita lihat lagi Sebelah sini guys Ini tampilannya seperti ini Oke gak tuh Boleh komennya langsung di bawah Buat yang kalian mau tanya-tanya juga Soal projekan mobil Garap seperti apa Kalian boleh Cek langsung Instagram kita Bim Earth Atau gak Earth Auto Concept Kalian bisa langsung Cek Dan langsung aja DM kami ya guys ya Nah Sama halnya Ini yang gue bikin Agak sedikit beda Dengan yang lainnya guys Disini ini ada wing Yang gue bikin Kemarin custom nih Udah beberapa hari Gue bikin Tentunya ini modelnya Namanya swan neck ya Swan neck Jadi leher angsa guys Leher angsa tuh Bukan di kuali ya Ternyata sekarang angsa juga ada di Mobil nih Jadi Ini modelnya bukan yang kalian itu Bikin wingnya tuh Tatakannya tuh Di tengah Biasanya Kalau gak jalurnya itu di belakang Tapi ini di depan Dan Kalau kalian lihat disini Kenapa bisa ngomong Ini swan neck Karena Tuh Jadi dia nge-gripnya tuh Tahanannya tuh di atas Di atas Dan melengkung ke kanan Ke wilayah depan Sampai dengan Ke bujur bawah wingnya sendiri Dan ini bahan ya Kalau kita bikin disini Ini Kita menggunakan besi guys Berhubung ini tadi lagi Gue dempul-dempul Karena gue Semua custom Jadi Tuh ya Ini besi guys Bukan Fiber Dan gue yakin Kalau ini fiber Dia akan bergoyang-goyang guys Gak akan kuat banget nih Jadi gue bikin besi Dan tentunya Untuk menyambungkan Aksen bagasi Yang kita bikin Seperti M3 CSL Berhubung ini Gue demen banget ya Namanya custom Dan Brorio juga Gak Apa sih Gak terlalu Orang yang pengen Apa-apa Part bolt on Yang harganya Lumayan mahal Jadi ini kita customin Bentuknya seperti ini Dan menurut gue Ini lebih Ngotak-ngotak ya Untuk mengikuti Aksen-aksen Modern dari F30 Yang terbaru ini guys Jadi Seperti ini Lampu belakang ini Udah LCI Ini udah diganti Keren banget sih Bororio sih TCS sih Dapet banget Tapi menurut gue Yang menang disini adalah Ini mobil Yang kita bisa bilang Full custom Dari White body-nya Kita udah full ya Depan belakang Nah belakang sendiri juga Tadi gue belum bahas nih Ini Kalian bisa lihat Rata banget guys Dan bermain Di Mipti ya BBK sendiri Kalian bisa lihat Disini 6 sampai Bukan 6 sampai ya 6 4 pot Jadi gede-gede Semua guys Parah Parah gue Nggak ngerti lagi Ini mobil Udah akan menjadi apa Yang sebelumnya Datang ke Earth juga Mungkin ada di vlog Sebelumnya Kalian boleh cek Dan sekarang Tampilannya Seperti ini Jadi menurut kalian Gimana Boleh komen-komennya aja Gue mungkin nanti Akan sedikitnya Kasih beauty roll juga Dan Ini Guys Kenapa gue bikin Terpotong Seperti ini Biasanya kan White body itu kan Kayak Pandem Atau nggak Liberty walk Kalau nggak Ya banyak lah RWB yang udah mainan Agressive body Itu Ini itu biasanya Bulet Bulet Dan disininya Kayak keluar ya Kayak lebih Ada Shapingnya Tapi kalau di Brorio Gue pengen tetap Keliatannya tuh Ini white bodynya Natural Natural Tapi dia punya Sudutnya tuh Agresifnya tuh Agresif prisma Karena Gue melihat ada Beberapa titik Seperti Garis body Dari F30 sendiri Bawaan lahirin Mobil ini Udah ada yang Sudut-sudutnya guys Jadi kayak Seperti ini kan Nut ini Tersudut Rada nyudut nih Jadi gue Sama-sama Dan ini Bukan kekurangan Daging guys Emang gue Bikin sengaja Seperti ini Untuk Membikin Aksensi Splitter Carbon Karena kemarin Juga udah gue Pasang sih Ini lagi gue Bongkar Itu jadi Seperti Apa nih Kayak Potongan lagi Untuk airflow Berjalan Jadi kalau kalian Perhatiin Kayak body kit Body kit Kelas dunia Kayak Varis mungkin Itu pasti Bikin body kitnya Wide body Di belakangnya tuh Ngegantung Seperti ini guys Ya Ini lagi gue coba nih Mudah-mudahan Di F30 pun juga Keren banget Nah Seperti ini guys Kalau interior Kayaknya gue belum kemarin Banyak Kasih tau ya Interior sendiri Nah Ini guys Oh Jadi kalian bisa Lihat Brorio nih Orangnya detil banget Kalau kalian Mau lihat juga Ini udah full Carbon semua Ini panel-panel Carbon semua Guys Pedal shifternya Juga Udah yang extended Udah yang Panjang tuh Warnanya merah Detil Karena Ini mobil Berwarna merah nih Basicnya warnanya Merah seperti ini Dan seatbeltnya Juga sampai Diwarnain merah Jadi gokil Kenapa nih F30 Sekarang Sering banget Dijulukin Mobil Fakbo Karena Gue bisa bilang Ini mobil nyaman banget Sejujurnya nyaman banget Untuk race Untuk daily street Untuk ngeceng Karena dia BMW ya guys Bukan becak mangwawan Tapi Ya BMW Is BMW Menurut gue yang Membikin Wah banget sih Jadi menurut kalian Bener gak sih Kayak zaman sekarang tuh Lagi banyak banget Aggressive white body Yang tidak menggunakan Carnartnya nih Gede-gede banget Jadi gue lagi coba Ini mainan tipis aja Seperti ini guys Menurut kalian oke gak Jadi gue gak mau yang bikin Kayak zaman dulu kan Si sirip itu harus gede Wih Masuk ke depan Wah itu kayaknya ribet banget sih Kayaknya udah Enggak banget menurut gue Jadi Bocoran tentang F30 Menurut gue Gue lagi progress seperti ini Dan mungkin gue akan mencari Beberapa part terakhirnya Wingnya lagi dilepas guys Wingnya lagi dilepas Bang Billy Disini Oke Sama sedikitnya Kemarin itu Ada splitter guys Jadi ini Nah ini dia Di ruangan dempul kita Ini ada splitternya F30 nih Model-model yang seperti M2 Competition juga Gue bikin Jadi ini udah Kita lagi gosokin nih Abis-abisan Biar dia rata banget Sampai akhirnya Nanti kita bisa Karbonin guys Jadi detil-detil Mobil Brorio ini Tetep pengen Mainannya karbon Nah ini nih Mumpung gue di belakang Gue lagi ngebentuk Dan Detil-detilnya Sampai seperti ini guys Karena gue Orangnya detil ya Gue gak mau Diburu-buru Waktu juga Jadi Ya ini gue Pisah-pisahin Dan gue garap Satu-satu nih guys Ini bener-bener Yang bikin nutnya Itu harus detil banget Potongan-potongannya Semua tuh Harus detil banget nih Jadi Menurut gue Ini kerjaan sih Kompleks juga Jadi mohon bersabar ya Tapi owner sih Sabar banget sih Thank you banget Brorio ya Oke lanjut lagi Jadi Mungkin udah bocoran-bocoran partnya Aduh parah nih Kotor-kotor semua Gue mau bersihin dulu nanti Tuh My Project gagal yang menyedihkan Aduh Gue cuma bisa nyawang dari sini guys Gue lanjut Aja kali ya nanti ya Oke So Gue gak bisa panjang lebar lagi Ini berhubung Mungkin durasi juga udah lumayan panjang Tapi ya lumayan lah Untuk Kita pemanasan disini Menurut kalian gimana Kalian tim GT Wing Atau Tidak Menggunakan GT Wing Jadi Ada tampilannya semua Kalian boleh ulang lagi Dan Boleh lah komennya di bawah Gue tunggu Mendingan pake GT Wing Atau tidak Atau begini aja udah keren Atau pake GT Wing Makin lebih keren So Mungkin gue Cabut dulu Balik ke ruangan gue dulu Let's go guys Oke guys Jadi Gue udah balik lagi Ke ruangan Berhubung udah sore Ini udah mulai berisik nih Ada mau hujan Gue kasih tau kalian Kalau F30 Project ini Masih tetap berjalan Dan doain aja Mudah-mudahan Mencapai level yang paling Luar biasa lah Kita secara pengerjaan detail Dari pemasangan body kit Dan pemilihannya ya Kita bukan mau Dibilang terlalu custom over Tapi disini kita Balik lagi Kepuasan customer Dan pemilihan customer itu Menjadi Salah satu pertimbangan kita disini Jadi Kalau bicara soal custom Ya disini Di dunia modifikasi Banyak banget gitu Tolak ukuran Jadi kalau kalian bicara Soal desainnya seperti apa Konsepnya mau apa Itu balik lagi Ada selera masing-masing So Mungkin dari pelajaran yang tadi Udah gue tunjukin Gue open-openan ya Dalam artian gue buka-bukaan Di masalah konstruksi seperti apa Dari desain White body sendiri Pemilihan M2 Body kit yang dikawinkan ke F30 Kalian boleh komen di bawah juga Cocok atau enggak Mumpung mobil lagi digarap nih Jadi Dari kayak pemilihan wing GT wing sendiri Ada berbagai macam Tipe guys Ada yang GT wing Seperti pada umumnya Ada swan neck juga Ada short GT wing juga Ada two step GT wing Jadi Banyak banget guys Dan boleh gue tunggu komen di bawah Cuman yang jelas Bro Rio demen banget Yang sama namanya Swan neck Dan ada yang dibantu juga Sama Bro Rizky Thank you banget Ki Udah Selalu ngasih ide-ide juga Buat gue Jadi kita bisa tukar pikiran disini Yang jelas namanya Modifikasi custom Itu tentunya perlu Patient Waktu Pengalaman Kesabaran Jadi Gak ada yang namanya Serba instant disini Kita fitting beda 1mm Beda 2mm Itu mungkin gak terlalu keliatan mata Tapi kita sebisa mungkin Memaksimalkan Habis-habisan Buat kendaraan unit Semua customer disini So Mungkin hari ini untuk White body Beast project F30 By Art Auto Concept Segini dulu Gue Wujud Apa Gue Ijin Pamit dulu Sampai ketemu Di next vlog selanjutnya Di berbagai macam Project yang kemarin Ada di video 2023 Pertama yang kita post Jadi buat Bocoran-bocoran juga Ada disitu semua Yang akan gue review Secara POV So stay tune Ajak temen kalian juga Untuk subscribe channel kita ini Karena bisa dibilang 2 tahun sampai 3 tahun Kita berjalan di Art Auto Concept Itu channel youtube Cukup banyak Dramanya gitu ya Jadi Lika-likunya Dan cobaannya Pastinya kita akan Selalu Lewatin bersama-sama Team Earth disini Oke Mungkin hari ini segini dulu Thank you for watching And be the best on Earth guys Bye-bye